Mirsa DPRD Provinsi Jawa Barat terus menggalakkan sosialisasi terkait empat pilar kebangsaan. Salah satunya yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil 1, Kota Bandung, Cimahi. Salah satu program anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah mensosialisasikan empat pilar atau skesa kebaksaan. Sosialisasi yang dilakukan setiap bulannya di Dapil masing-masing anggota Dewan dengan sasaran pelajar, mahasiswa, komunitas, tokoh masyarakat maupun organisasi masyarakat dan juga kemudaan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah Pemian 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan dengan masyarakat Dapil 1. Dengan diadakannya, sosialisasi empat pilar bisa menjadi pengingat dan juga memperkuat rasa nasionalisme apalagi dengan berbagai kempuran informasi dari berbagai media baik dari dalam maupun luar. Selain itu dengan sosialisasi empat pilar bisa menjadi fondasi untuk masyarakat agar bisa diimplementisikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira tidak terasa ya, kita juga tinggal beberapa waktu akan menghadapi pemilu legislatif 2024, bulan Januari. Itu saja ini bagian dari pembangunan kesadaran mahasiswa. Jangan sampai dia apolitis, ya, berput, ya, itu yang kita tidak harapkan. Karena ini kan hajat kita bersama, hajat demokrasi, ya. Jadi pemuda harus aktif ya untuk mengajak teman-temannya, sosialisasi. Jangan, walaupun ada ketidakpuasan, ya, saya kira, ya, memang demikianlah, gitu ya. Kehidupan yang nyata itu antara idealita dengan realita mungkin ada gap. Pada dasarnya kan generasi muda adalah generasi yang akan digantikan para pemimpin sekarang, gitu ya. Oleh karena itu mereka perlu dibekali oleh pemahaman-pemahaman tentang apa itu Pancasila, apa itu Gineka Tunggal Ika, apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan apa itu Kepulauan Dasar 1945. Jadi supaya mereka bersiapkan diri, dan mereka nanti akan menjadi tubuh menjadi generasi berikutnya yang mampu melaksanakan pengelolaan negara, gitu kan, yang lebih baik lagi dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pumas DPRP Ovisi, Jawa Barat, melaporkan.